selamat menikmati oke seperti biasa disini kita akan coba mengatasi kasus dari Samsung A3 Core ya ini masalahnya yaitu di sinyal ya teman-teman ini pemiliknya mengatakan sinyalnya itu error ya error dan hilang timbul begitu ya kadang hilang nanti muncul lagi sinyalnya tandanya bulat ya dan ya intinya sinyalnya error lah ya jadi disini saya akan memberikan tata cara dan cara mengatasi sinyal error untuk Samsung A3 Core ya sebenarnya bukan hanya untuk A3 Core saja khususnya pengguna Samsung ya dan kita lihat ini ini sinyalnya bulat terkadang muncul terkadang hilang nah itulah kendalanya ya teman-teman jadi untuk cara mengatasi masalah seperti ini kita yang utama itu kita harus cek terlebih dahulu tempat ataupun slot kartunya ya kita akan bongkar nanti mesinnya dan kita akan coba bersihkan dan mengangkat kuningan yang ada di kaki-kaki di konektor SIMnya ya jadi ikuti cara dan langkahnya semoga bermanfaat mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua ya jadi jangan menduga-duga dulu bahwasannya itu rusak di bagian sinyalnya IC sinyalnya jadi untuk langkah dan cara awal sebelum memfonis ini kena IC sinyal ataupun IC WTR ataupun itulah yang bersangkutan dengan koneksi ya ataupun sinyal ya langkah baiknya teman-teman lebih baiknya mencoba seperti yang saya lakukan ini ya kita coba membuka terlebih dahulu ataupun membongkar di bagian mesinnya di konektor SIMnya itu kita bersihkan nantinya ya mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan lah ya teman-teman jadi kita ikuti saja ataupun kita langsung membongkar ya jadi untuk pemula yang penasaran ingin tahu cara pembongkaran Oppo A3 maaf Samsung A03 Core ini jadi cukup mudah ya ini kita congkel di bagian sudut bawahnya ini di backdoor ataupun backcovernya menggunakan kaleng tipis ya kita congkel nanti klipnya akan terbuka dengan sendirinya ya apabila sudah kita congkel seperti ini nanti akan terbuka sendiri klipnya kalau sudah ya tinggal kita ikuti saja seperti ini diurut setiap sudutnya maka backdoor ataupun backcover dari Samsung A03 Core terbuka ya nah setelah backdoor terbuka teman-teman bisa lihat inilah kondisi dari dalemannya ataupun jelawan dari Samsung A03 Core jadi ingat kita fokus di bagian SIM tray ataupun di tempat SIM cardnya ya oke untuk membuka ataupun mengoreksi di tempat SIM cardnya kita terlebih dahulu membuka penutup mesin disini kita memerlukan hanya obeng standar handphone ya dengan ukuran 1,5 mm ataupun 2,0 dengan tipe plus ya itu standar handphone ya kita buka terlebih dahulu penutup mesin apabila penutup mesin ini sudah terbuka langsung kita copot ataupun cabut konektor baterainya ya nah itu untuk mengurangi resiko core slate ya ingat cabut baterai seperti ini nah kalau baterai sudah tercabut berarti arus sudah tidak ada lagi di mesin dan kita tidak akan mendapatkan ataupun kesalahan dari core slate apakah itu core slate ataupun itu arusnya masih ada ya intinya begitulah ya ini antena sinyal harus kita lepas setelah antena sinyal terlepas kita akan angkat perlahan mesin ya setelah nanti mesinnya terangkat kita fokus ke SIM traynya ataupun tempat SIMnya kita bersihkan mungkin kuningannya itu ada yang kurang inilah ya kurang menangkap sinyal jadi kita bersihkan menggunakan kontak cleaner ya penghilang karat ataupun bensin bisa juga minyak telun bisa juga ya thinner bisa juga tapi disini saya menggunakan thinner ini dia SIM traynya ataupun tempat SIMnya nah ini tempat SIMnya ini kuningannya ini mungkin kurang terangkat ya jadi kita angkat menggunakan jarum kita congkel di bagian sisi-sisi lubangnya ini agar kuningannya ini terangkat kembali dan membaca ataupun mendetek SIM dengan sempurna lagi ya oke seperti ini kalau sudah kira-kira kuningannya ini sudah muncul ke permukaan dan sekiranya sudah tepat untuk kita coba lagi ya langsung saja kita coba ya teman-teman jangan terburu-buru nah ini yang saya katakan tadi disini saya menggunakan thinner ya kita bersihkan ini tempat SIM cardnya ataupun dudukan SIM card kita bersihkan menggunakan thinner agar debu-debu ataupun korosi yang menempel itu hilang ya dan sinyal pun menangkap lebih sempurna lagi ya oke kita bersihkan setiap sudutnya setelah bersih seperti biasa sinyalnya ini juga dibersihkan ingat setiap cara dan langkahnya disini saya membagikan tutorial ini untuk teman-teman yang mengalami masalah yang sama ya ada pun kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang ingin bertanya-tanya silahkan bertanya-tanya di kolom komentar jangan malu-malu untuk bertanya mudah-mudahan saya akan memberikan solusi dan jawaban yang terbaik untuk teman-teman semua ya disini karena Wawa Repair itu berbagi tips dan trik seputar dunia smartphone ya untuk teman-teman semua yang pemula jangan takut untuk mengoprak-ngaprik handphone ya oke ini sinyal antena harus kita pasang kalau sinyal antena ini tidak terpasang maka sinyal memang tidak akan menangkap sama sekali ya inilah fungsinya antena ini ini sinyal antena untuk menangkap sinyal cek juga di Wawa Repair yang belum cek di channel Wawa Repair boleh cek di channel Wawa Repair yang belum subscribe silahkan subscribe dan buka saja kunjungi saja channelnya disitu banyak servisan dari berbagai merk dan tipe handphone yang saya bagikan untuk teman-teman semua semoga membantu ya kalau sekarang ini banyak kasus untuk smartphone-smartphone ini ya di bagian LCD di bagian baterai itu sangat banyak sekali kasus-kasusnya ya teman-teman jadi teman-teman bisa dapatkan di Wawa Repair cek-cek saja mudah-mudahan teman-teman dapatkan sesuai dengan keluhan yang teman-teman keluhkan ya oke kita coba nyalakan ya tapi disini saya belum menutup backdoor nya disini ada kuningan di backdoor ini ataupun backupper kita bersihkan karena ini penguat sinyal juga ya yang kuningan kertas kuning-kuning ini ya tapi maaf ini sim tray sudah terpasang pula ya jadi kita lepas terlebih dahulu sekali lagi cek saja di Wawa Repair oke kita lepas terlebih dahulu sim tray nya ya teman-teman ini kronologi dari masalah Samsung A3 Core ini kata pemiliknya itu tiba-tiba dibanting anaknya dan langsung error begini ya teman-teman jadi kalau dengan cara ini tidak bisa juga dilakukan dan sinyalnya tetap error maka kemungkinan itu sudah terkena IC sinyal ya kemungkinan sudah terkena IC sinyal dan kalau sudah kena IC sinyal itu harganya tidak murah ya teman-teman untuk Samsung A3 Core ini A03 Core ini itu berkisar kalau kita ganti IC sinyal di atas 300an ya teman-teman jadi untuk sebelum memfonis bawasannya itu sinyal IC sinyalnya ya lakukan cara seperti yang saya lakukan ini mudah-mudahan berhasil dan tidak perlu keluar biaya ya teman-teman yang penting berani membongkar dan berani membersihkannya memasihkannya seperti yang saya lakukan tadi mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan ya jangan takut kalau untuk pemasangan dan pembongkaran sesuai tutorial mudah-mudahan tidak akan ada kendala sedikitpun ya teman-teman itulah yang harus teman-teman lakukan ya oke disini kita menunggu loading ya oke kita lihat disini sim card sudah aktif semua dan sinyalnya normal ya oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati